Intro Mengawali kebersamaan kita malam ini, pemirsa warga kawasan Kuincirucuk Banjarmasin Barat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dari PT Air Minum Bandar Masih. Karena wakil ketua DPRD Banjarmasin Haji Muhammad Yamin meminta komisi dua segera turun ke lapangan. Warga yang bermukim di wilayah Banjarmasin Barat akhir-akhir ini kesulitan mendapatkan air bersih dari PT Air Minum Bandar Masih Perseruan Daerah Perseroda. Bahkan warga mengaku tidak mendapatkan air bersih selama dua bulan terakhir. Wakil ketua DPRD Banjarmasin Haji Muhammad Yamin sangat prihatin melihat kondisi warganya. Dirinya meminta komisi dua yang bermitra dengan PT Air Minum Bandar Masih untuk segera menggelar rapat dengar pendapat guna mencari solusi bagi kelancaran distribusi air bersih untuk warga di kota ini. Ini seperti disampaikan Yamin, usai menerima kedatangan warga ke kantor DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Namun kita sudah tahu bahwa kendala ini jadi ini juga tidak hanya di Pencerucuk, namun juga ada di daerah Tanjung Berkat, tadi di Pelambuan, juga mudah-mudahan ini semua ini adalah surat yang sudah ditandatangani bersama-sama oleh Ketua RW di wilayah Pencerucuk. yang diakmoder oleh Ketua RW di Pencerucuk. Nah ini suratnya menyampaikan pendistribusi air bersih yang sampai ini masih macet. Nah ini harapan kita dengan adanya ini menjadikan basah bahwa kawan-kawan di Komisi Dua Segera untuk melaksanakan tindak lanjut untuk turun ke lapangan, mengecek kondisi seperti apa, dan juga memanggil pihak limas PDM terkait. Terima kasih telah menonton!